Hai hai hai, kenalin aku Fosfenitoin, aku merupakan produk ester fosfat, jadi aku harus dikonversi terlebih dahulu menjadi bentuk aktif berupa Fosfenitoin. Lalu aku berperan sebagai anti epilepsi untuk mengatasi kejang. Ketika aku disuntikan melalui intravena, aku akan langsung masuk ke sistemik, kemudian aku dapat terjadi konversi di hati dan sel darah merah yang dibantu oleh enzim Fosfatase, yang membutuhkan waktu paru konversi sekitar 10 hingga 15 menit. Seperti yang diketahui, diriku dapat berikatan dengan protein plasma sekitar 95 hingga 99% pada manusia, terutama albumin. Ketika aku sudah aktif menjadi Fosfenitoin, aku dapat bekerja dengan memodulasi voltage gate sodium channel sehingga memperpanjang keadaan inaktifasi saluran. Memperpanjang keadaan inaktifasi dilakukan memediasi dengan memperlambat laju pemulihan saluran Na yang diaktifkan dengan tegangannya. Jadi, aku akan mengikat pada saluran Ion Na+, bergantung dengan tegangan sehingga dapat mencegah masuknya Ion Na+, lebih lanjut ke neuron. Dengan demikian, dapat mengurangi penyebab terjadinya kejang. Perlu diketahui, pertama, beberapa efek fenitoin terbukti pada konsentrasi yang lebih tinggi dapat terjadi pengurangan aktivitas spontan dan peningkatan respon terhadap GABA. Kemudian, jika pada konsentrasi tingkat kecil dapat memodulasi voltage gate sodium channel dan meningkatkan aktivitas Natrium-Kalium atepase. Jadi, dengan penggabungan beberapa mekanisme dapat mengurangi pelepasan neuron frekuensi tinggi yang berkelanjutan, menstabilkan memberan neuron dan mengurangi aktivitas kejang. Keuntungan fosfenitoin dibandingkan fenitoin, yaitu pemberiannya secara intravena yang lebih cepat. Tidak perlu filter intravena dan potensi yang lebih rendah untuk jaringan lokal dan toksisitas jantung. Fosfenitoin juga dapat diberikan secara intramuskular yang merupakan rute pemberian alternatif yang berharga jika akses intravena atau pemantauan kardiografi tidak tersedia. Sekian dari fosfenitoin. Terima kasih. Bye-bye.